Oke, jadi bagi Anda yang sudah mempunyai password berbasis fingerprint di smartphone, silakan dioptimalkan. Kemudian face recognition system, pakai face. Jadi di sini wajah kita, ini kalau sekarang itu model ini presensi kehadiran berbasis selfie GPS, terus kalau di ASN itu dia selfie, terus kan dia punya label nama ya, punya label nama di situ kelihatan. Itu berarti hadir, jam sekian gitu, itu masuk ke sistem. Saya tidak tahu persis namanya ya. Hand geometry system, ini dipakai untuk, sama juga ya. Hand geometry system mengukur shape and size of the personal hand. Figure, oh ini telapak tangan ya. Jadi dibaca. Semua kayaknya ya, semua ini. Jadi tangannya ini benar nggak? Tangan si A gitu ya, tangan si B dan seterusnya. Terus voice verification system, pendeteksi suara. Signature verification system. Your handwriting signature ya, tanah tangan kita. Supaya ini macam-macam identitas yang bisa dipakai untuk mengakses ya, untuk otorisasi akses gitu. Untuk minta izin masuk ke sistem gitu. Jadi bisa pakai apa tadi? Tangan, face, voice, tanah tangan ya. Nah, ini dia yang saya singgung-singgung kemarin ya. Iris recognition system. Pada saat kita membuat EKTP, ini diambil ini. Kita dikasih gitu ya di, kayak VR gitu, VR. Nah, ini nanti gunanya di sini. Nah, masalahnya kita belum punya atau di kita belum ada namanya iris recognition system. Kecuali di film-film masa depan ya. Nah, itu ya masa depan. Nah, tapi di sini kita belum pakai. Tapi nggak tahu ya kalau untuk organisasi yang secure banget ya. Kayak di apa, intelligent atau di mana gitu ya, bisa jadi. Two step verification. Ya, dua langkah verifikasi. Two factor verification. Computer or mobile device yang dipakai dengan dua cara yang terpisah. One after the next to verify. Jadi, dua urutan, dua kali gitu. Jadi, ATM sama identitas di ATM, itu tetap menggunakan validasi dari komputer atau mobile device. Jadi, pin masuk, tapi pin tadi dilanjutkan dengan password yang ada di komputer gitu. Atau urutannya dibalik, boleh juga. Dari komputer dulu, tapi nanti ngambilnya, misalnya ngambilnya ya, atau transaksinya bisa lewat ATM. Jadi, komputer dulu baru ATM atau ATM dulu baru komputer. Nah, tergantung situasinya. Yang pasti, dua-duanya memiliki kalau ATM pin, ya, kalau komputer atau mobile device pakai password biasanya. Nah, ini contohnya ini. Jadi, pertama kita buka aplikasinya, kita masukkan username dan password. Nah, nanti kita akan diberi angka. Angka security code from. Jadi, nanti ini dimasukkan di ATM. Di ATM. Kayak ini, kalau Anda suka ikutan sodakoh online itu ya. Sodakoh online itu kan, buka smartphone dulu, ikutan komunitasnya, kita ikut gitu ya, apa namanya, bergabung gitu. Nanti akan muncul tagian di situ. Silahkan kirim sekian ke nomor virtual account atau nomor rekening ini. Nah, berarti kan saya harus ke ATM. Karena saya enggak punya mobile banking. Tapi kalau yang punya, ya langsung mobile banking. Jadi, mobile banking tadi bisa disamakan dengan ATM. Digital forensic, disebut juga cyber forensic. Adalah pencarian, pengumpulan, dan analisis evidence font. Jadi, hal-hal yang secara normal itu enggak kelihatan, tapi bisa diulik oleh yang disebut dengan digital forensic. Apa aja yang di examination, media, program, data. Nah, ini log file on computer tadi itu yang saya sebut kemarin. Kalau kita masuk ke jaringan itu, data kita masuk. Tercatat gitu. Mobile device, server, and network. Many area to digital, termasuk law enforcement. Nah, ini dia. Jadi, waktu sidang kasus Mirna itu ya. Mirna copy itu, yang dulu itu. Di sana ada digital forensic. Apa yang diperiksa? Yang diperiksa adalah CCTV. Nah, CCTV itu kalau ditangani digital forensic, tidak boleh di-copy file-nya. Karena kalau sudah di-copy itu bukan primary bukti, bukan bukti pertama. Tidak boleh di-copy. Criminal prosecutor military. Ini militer juga. Asuransi. Kenapa insuransi agency? Kadang-kadang orang meninggal, itu bisa disengaja, bisa keselakaan. Normal. Kenapa disengaja? Supaya mendapatkan klaim asuransi. Maka pihak asuransi harus mempunyai tenaga ahli digital forensic. Mengacak-ngacak, apa ini? CCTV ya. Terus lihat sejauh mana data-data disimpan, dan seterusnya. And information security department in the private sector. Jadi, pada-pada bagian tertentu yang sangat rahasia, itu membutuhkan digital forensik. Digital forensik harus dipahami oleh mereka yang memahami hukum, teknik experience with many type of hardware and software product. Hukum, IT, superior communication skill. Familiar dengan corporate structure and policy. Ini mungkin, ini yang pasti KPK punya ini ya. KPK punya, kepolisian punya, BIN ya, Badan Intelijen Nasional punya, apalagi. Bahkan perusahaan-perusahaan swasta besar ya, kayak Astra, mungkin punya, mungkin ya. Saya juga nggak tahu ya. Karena mereka juga harus memperkuat internal security-nya gitu ya. Nah, itu ya nanti silakan. Kalau Anda tertarik, ini studinya ada di mana ini? Digital forensik itu lebih ke bagaimana ngulik ya, ngulik atau mengungkap fakta yang bagi beberapa orang itu nggak kelihatan gitu. Misalnya, hard disk itu bisa dijadikan, hard disk hilang. Bener nggak hilang? Jangan-jangan dihilangkan gitu. Dihilangkan secara software ya, bukan dihilangkan secara fisik. Fisik mah dihancurin, hilang gitu. Software tape. Software tape adalah ketika seorang steal, software media steal. Menyembunyikan, tersembunyi. Menyembunyikan atau mencuri. Menghapus program. Mendaftarkan secara ilegal. Atau mengaktifkan program ilegal. Mengkopi program ilegal. Oh iya. Pembajakan, benar-benar di sini ya. Physically stealing software. Ya, itulah ya. DVD, CD ya. Dijual 50 ribuan, padahal software hasilnya bisa ratusan ribu. Erasing software. Menghapus, maksudnya, activation. Jadi, terangannya ya. Ilegal copy. Paling yang paling bawah ini, paling sering ya. Copy-copy itu ya. Jadi, di sini, arahnya ke kode etik ya. Etika, etika. Jangan membacak. Tapi, jangan terlalu mahal yang jualnya. Nah, gitu. Jadi, ditemukan, ditemukan. Lima tahun yang lalu, software itu mahal. Masyarakat nggak bisa beli. Nah, sekarang, pengusaha diminta turunkan harga. Turun, misalnya dulu 5 juta. Ini ceritanya, 5 juta. Masyarakat beli, bacakan. Oke. Dengan resikonya ya. Dengan resikonya. Kemudian, software diturunkan jadi sejuta. Maka, otomatis, masyarakat tertarik untuk beli. Jadi, win-win solution. Masyarakat juga mau dong. Mau, sanggup lah diajak untuk beli yang ori. Catatannya, jangan mahal-mahal. Nah, itu ya. Nanti, selengkapnya bisa Anda baca-baca di bagian ini. Sekali lagi, ini masalah update ya. Sekilas, enkripsi sudah dibahas di sebelumnya tadi. Enkripsi sudah. Ini serutur enkripsinya. Bukai kemana gitu ya. Enkripsi itu adalah melindungi pengirim dan penerima. Hanya dua orang inilah yang berhak untuk melihat konten dari yang dikirimkan. Digital signature and certificate. Digital signature itu tanda tangan berarti digital berupa angka-angka biasanya. Semoga ada gambarnya di sini ya. Digital signature. Ada e-cloud data privacy. Saya belum menjaga ke sini ya. Ini perpulat besar biasanya ini, cloud data itu. Kalau pribadi sih yang biasa itu ya. Hardware tab, vandalisme, failure. Vandalisme itu apa? Perusakan ya. Anarkis, merusak. Secara fisik ya, secara fisik. Cloud storage, carbonite, sound here is a popular method for off-site backup. Jadi backup di luar dari hard disk yang kita pegang. Jadi kita mempercayakan sepenuhnya kepada carbonite untuk menyimpan data kita. Apakah bayar ya? Kita lihat di sini. Nah ini ada backup, macam-macam backup apa saja ini? Full backup. Differential backup. Sebagian ya, sebagian. Incremental backup. Selective backup. Continuous data protection. Cloud backup. Yang paling bawah ini. Jadi saya punya yang mana ini? Full backup. Saya setiap 3 bulan lah ya. Itu materi-materi kuliah sama yang sangat penting gitu ya. Saya simpan di sebuah hard disk eksternal. Terus ada lagi yang, saya hard disk punya berapa itu ya? Ada 2 kali ya. 2 di sebuah hard disk eksternal. Saya pakai nyimpan data di situ. Terus kalau yang cloud ini yang penting-penting aja. Yang sering saya pakai update-an aja gitu ya. Misalnya file yang saya kerjakan di rumah. Tapi saya males nyimpan di flash disk. Tapi saya ingin buka juga di PC di kantor gitu, di kampus. Jadi saya gunakan cloud backup. Pakai apa? Yang paling gampang ya pakai Google Drive. Google Drive. Yang gratisan gitu. Disaster recovery. Recovery terhadap kemungkinan organisasi ketika ada bencana. Apa aja contoh bencana? Natural. Gempa bumi. Angin topan, tornado. Sebabnya ya bisa disebabkan itu. Kemudian man-made hazard material spill. Benturan, benda keras ya. Benda berbahaya. Terrorist attack. Waduh. Fire, kepakaran. Hacker. Malware. Terus ya. Jadi bisa ada 2 macam aja ya. Si apa ini namanya? Disaster recovery itu. dikaitkan dengan tipe dari serangan. Tipe gangguan bencana ya. Bencana serangan. Ada 2 aja. Sepapun oleh alam dan sepapun oleh manusia. Nah selalu ada namanya recovery. Oh ini sampai hancur gini ya. Coba kita lihat ini. Gimana kalau kita mengalami kehancuran seperti itu ya. Perusakan ya bukan kehancuran. Bentar. Kabarnya kecil banget ini. Oh ini CPU sampai kebakar. Sampai tinggal tulang belulangnya. Ini keyboard sampai meleleh gitu ya. Kebakaran mungkin ini ya. Ini hard disk. Ya itulah contoh ya. Contoh sebuah. Sebuah peristiwa. Disaster type by man ya. Karena kelalaian manusia mungkin ya. Fire. Kebakaran. Ya kebakaran. Secara fisik. Kemudian wearable security. Ini juga ya. Ini baca sendiri lah ya. Oke saya tutup dulu. Nanti Anda lanjut sendiri baca. Terima kasih. Mobile security. Nah ini baca sendiri ya. Saya berikan ini sampai pas 15 menit. Ethic and society. Nah ini etika ya. Etika teknologi ada. Oh ini berupa questionnaire ya. Mungkin nanti suatu saat bisa dibahas ini. Mungkin di... Oh ini selesinya. ... Terima kasih.